Ketua KPW Partai Rakyat Demokratik PRD Provinsi Kalimantan Timur bersama Wali Kota Samarinda membuka acara deklarasi POSKO menangkan Pancasila dengan tema Membangun Persatuan Nasional dan Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. Kegiatan yang berlangsung siang tadi sekitar jam 14.00 sampai 16.30 waktu Indonesia Tengah di salah satu kafe restoran makan di Jalan Awap Sarani, Kota Samarinda, Minggu tanggal 3 Desember 2017. Dan kegiatan ini dihadiri oleh beberapa unsur lembaga ormas, mahasiswa serta dari unsur partai. Dengan terbentuknya POSKO menangkan Pancasila merupakan wadah untuk menampung aspirasi masyarakat serta menyampaikan laporan kepada pejabat pemerintah untuk memberikan solusi terhadap apa yang dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut juga dikatakan oleh Ketua KPW PRD Kaltim, Udin Rizki. Kami mengerima aduan-aduan rakyat yang tidak diperhatikan oleh pihak pemerintah atau yang tidak diperhatikan oleh pejabat-pejabat negara. Nah ini adalah salurannya POSKO ini. Ya bukan berarti kami memprovokasi WI masyarakat, tidak. Tapi memang ada harus yang peduli. Di samping melaksanakan deklarasi POSKO menangkan Pancasila juga dilakukan dialog antara peserta undangan terhadap Ketua KPW PRD Kaltim dengan Wali Kota Samarinda. Saya hari ini masih KTPD berjuangan, kalau kemudian PRD dukung Pak Jahan, terus masalahnya apa? Pak Jahan juga layak jadi gubernur. Ada yang bertanggap, oke kan? Jadi PRD nggak usah, kayak orang Jogja lah, muter-muter kayak bernambut. Tapi kalau saya orang yang gitu aja, Pak Jahan, ya-ya, danda, jangan yang danda, gitu loh. Nanti setelah Pak Jahan, jadi gubernur, kemudian titipannya PRD apa? Rakyat bisa mesti segera, nggak boleh lagi yang miskin, nggak boleh lagi yang bodoh. Nggak boleh lagi yang masuk rumah saya, setengah mati, keluarannya mati, kan gitu loh. Wali Kota Samarinda Haji Sarija'ah yang hadir pada acara tersebut juga banyak memberikan arahan dan petunjuk terhadap para peserta undangan yang hadir. Dikatakan Haji Sarija'ah bahwa kita harus mengembangkan sosial ekonomi masyarakat dengan banyak menciptakan lapangan kerja, juga memberikan pengamanan yang baik, serta tidak membeda-bedakan etnis, suku, agama, dan golongan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya sebagai orang tua memiliki kewujiban untuk hadir dan untuk mendengar apa sih yang menjadi harapan. Sebenarnya harapannya sama dengan hal yang menjadi harapan pemerintah. Harapan saya sendiri, tadi saya katakan bagaimana kita mencintangkan lapangan pekerjaan, bagaimana kita memberikan keamanan dengan sebuah warga, bagaimana kita memberikan pelayanan yang sama, akan membedakan suku, agama, golongan, dan sesuatu sosial. Bagaimana kita mengurangi peraluran, bagaimana kita mengurangi kemiskinan, yang golnya itu adalah tumpah jantaran masyarakat. Tapi yang menjadi harapan kita kejantaran masyarakat itu jangan hanya dimiliki oleh sekitir orang. Kejantaran masyarakat itu merata dan berkeadilan. Ada pun merata, bisa juga tidak adil. Misalnya merata. Tapi ada yang dapat satu, ada yang dapat sepuluh. Artinya dia bisa dapat lebih daripada satu. Misalnya itu, terhadir kita menjadi harapan yang sepuluh. Artinya apa? Bahwa saya dapat di sini. Alhamdulillah saya ada yang berundang, saya tidak punya. Dari acara deklarasi POSKO menangkan Pancasila, Liputan GATV Online, Rusli melaporkan. Terima kasih telah menonton!